Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwandi Channel ya guys. Channel yang membahas tutorial tips dan trik elektronik. Nah guys, di kesempatan ini saya akan review side by side harga 8 jutaan saja ya guys. Ini dari merek Sharp dengan tipe SJIS 50MSL. Ini dengan berkapasitas literanya 472 liter. Ini harganya hanya 8 jutaan saja ya guys. Nah, yang silver ini guys. Ini untuk rate input listriknya di 120W saja ya guys ya. Ini sangat hemat listrik karena didukung inverter kompresor tentunya guys. Nah, pendinginan dari Sharp ini yaitu sudah memiliki pendinginan multi-dina cooling. Jadi, dinginnya sudah merata ya guys ya. Material bahan doornya juga sudah metal door. Ini kapasitas literanya 472 liter ya guys ya. Nah, untuk dimensinya di lebar depannya 900, tingginya 1770, ke belakangnya 590 guys. Nah, untuk jenis referee groundnya R600A. Nah guys, kita lihat bagian dalamnya dulu guys ya. Atau bagian luarnya. Nah ini guys, ini bagian luar dari side by side merek Sharp ini guys. Ini dari pintunya, lemari S ini memiliki recess handle. Jadi, handlenya tertutup seperti ini guys ya. Jadi, terkesan lebih mewah. Nah, memiliki LED touchscreen juga seperti ini. Ini pengaturan suhunya. Ada fridge, freezer, ada lock juga guys. Nah, ini dari logo Sharpnya Jepan Quality Sharp ya guys ya. Dan memiliki kompresor, garansi kompresornya yaitu 10 tahun. Ini sangat lama sekali guys. Harganya hanya 8 jutaan saja guys. Nah, selain itu juga dari segi listriknya, yaitu input ratenya 120 Watt karena memiliki inverter kompresor. Jadi, yang pertama low vibration, jadi nggak ada getaran. Dan nggak berisik ya guys, energy saving. Save energy, save money tentunya guys. Selain itu juga guys, ini side by side refrigerator series. Memiliki L touchscreen. New sensation of high technology. Elegant handle door, clean and elegant handle design. Jadi, gampang dibasihkan juga guys ya. Untuk bagian handle-nya. Nah, ini metal door. Jadi, strong and long lost material. Jadi, untuk bahan material depannya, itu berbahan metal ya guys ya. Dan tentunya sangat kuat dan materialnya juga sangat terjamin ya guys ya. Pendinginannya juga guys, ini memiliki multi-dina cooling. Jadi, preserve coolness and presets better. Jadi, lebih baik ya guys ya pendinginannya. Nah, kita lihat bagian dalam kulkasnya guys. Nah, kita buka guys. Kita buka bagian lemari esnya. Nah, jenis side by side ini, itu di bagian kanan ini, itu untuk refrigerator ya guys ya. Untuk pendingin biasa. Nah, untuk sebelah kirinya, ini untuk freezer. Ini dari atas ke bawah freezer semua guys. Nah, ini juga dari atas ke bawah untuk pendingin biasa aja. Atau fridge. Refrigerator ya guys ya. Seperti ini. Ini pendingin biasa, pendingin biasa, pendingin biasa. Nah, kita bahas dari fridge-nya dulu guys. Atau pendinginan biasanya. Dari lampunya. Lemari es ini sudah memiliki lampu LED. LED lighting. Jadi, lebih terang. Berwarna putih. Dan tentunya hemat energi. Tidak panas ya guys ya. Nah, dari raknya guys. Ini raknya terbuat dari tempered glass. Tempered glass guys ya. Jadi, lebih kuat. Menahan beban. Bisa sampai 100 kg. Nah guys. Ini juga. Tempered glass. Nah, terdapat garansi dan tempat telur guys. Nah, ini ada tempat auto manual ice maker-nya guys ya. Ini buat es batu yang kotak-kotak ini masih menggunakan manual ice maker. Nah, untuk tempat telurnya terdapat ada 8 butir tempat telur ya guys ya. Nah, lemari es ini juga buat tempat sayuran dan buah-buahnya ini sangat luas sekali. Sehingga kita menyimpan sayuran dan buah-buahnya lebih banyak ya guys ya. Nah, ini terbuat dari fiber. Ini sangat solid guys. Plastiknya atau fibernya. Nah, ini juga buat sayuran atau buah-buahan ini ada 2 rak guys ya. Ini juga sama berbahan plastik atau fiber. Nah, di bagian sininya di bagian pintunya guys ya. Ini paling bawah tidak ada. Karena untuk memaksimalkan di bagian tempat sayur atau buah-buahan biar lebih banyak isinya guys. Nah, dari material rak pintunya ini fiber guys. Sama fiber. Ini buat ukuran botol yang kurang lebih 600 mili bisa. Ini 600 mili bisa guys ya. Yang bagian tengah dan yang atas bisa botol besar guys. Ini bisa big bottle bisa guys ya. 1,5 liter. Nah, bahan material gasketnya atau karetnya. Ini mudah dilepas sehingga kita gampang membersihkan si karet gasket ini guys. Nah, seperti itu. Cep! Nah guys, ini kita beralih ke bagian freezer. Ini bagian freezer-nya guys. Ini sangat luas sekali bagi Anda yang suka kulkas kanan-kiri atau side-by-side. Ini bisa sangat rekomendasi karena sudah hemat listrik yaitu sudah inverter kompresor dan garansi juga sudah lama 10 tahun kompresornya. Nah guys, ini dari freezer-nya juga terdapat lampu guys. Ini lampunya menggunakan lampu LED sehingga ini bisa menerangin si seluruh freezer ya guys. Ini lampunya ada di depan juga. Ini fungsinya lampu di depan ini. ketika makanan semua dirak penuh itu tetap terang ya guys dan nggak gelap si ruang freezer-nya. Jadi bila mana kita menaruh isi di freezer ini banyak jangan takut gelap guys karena lampunya terdapat di atas dan terletak di depan juga guys. Jadi bisa menerangin seluruh bagian ruang freezer. Nah selanjutnya guys ini raknya sudah menggunakan rak tempered glass juga untuk bagian freezer-nya. Ini bisa di charge tebal ya guys. Bisa si rak ini bisa dinaikin ke sini guys. Jadi sesuai peruntukan kita tempatnya mau ditaruh di atas atau di bawah atau nggak di mana. Ini yang terpenting ada rel buat naruh si tempered glass atau raknya guys. seperti itu guys. Nah dari freezer-nya juga ini tidak ada bunga es sehingga tidak tidak perlu repot menguras-nguras lagi embun es ya guys. Atau frost. Ini tidak ada bunga es alias no frost. Nah guys ini tempered glass juga bisa menahan beban kurang lebih sampai 100 kg. dan 10 kali lebih kuat dari rak plastik biasa tentunya guys. Nah ini freezer-roomnya guys. Freezer-roomnya buat ikan daging atau ayam ini bisa guys ya. Nah ini sangat luas sekali untuk naruh ikan daging ayamnya sama ini sama guys ini buat fresh room buat naruh ikan daging ayam jadi terpisah guys ya. sehingga kita tidak memerlukan tempat wadah lagi untuk menyimpan daging ikan atau ayam nah dari bagian pintunya guys ini terdapat 1 2 3 4 ada 4 rak guys ya. 4 penyimpanan di dalam freezer ini. Ini bahannya materialnya fiber seperti ini guys fibernya lebih solid ya guys kuat ini sangat solid sekali dengan harga 8 jutaan ya guys nah guys ini dari gasketnya juga sudah gampang dilepas sehingga kita gampang untuk membersihkan si karet gasket ini guys oke guys itu dia review dari saya tentang lemari S sharp side by side sharp ini guys dengan tipe SJIS 50 MSL bila mana ada pertanyaan dengan lemari S ini munggu atau silakan tulis di kolom komentar ya atau bila mana anda suka dengan channel ini mohon bantu subscribe share like dan nyalakan loncengnya guys untuk notifikasi video dari saya selanjutnya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya selamat menikmati